Hai semua, kali ini aku akan membacakan tarot untuk earth sign yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn yang mana dengan tema atau judul apa sih perasaan dia setelah meninggalkan kamu apa sih perasaan dia setelah kalian berpisah, seperti itu gambarannya Mungkin sebagian dari Taurus, Virgo, Capricorn di luar sana baru saja ada yang patah hati kecewa, putus hubungan dengan pasangannya dan aku berharap bacaan kali ini sedikit banyak dapat membantu kalian ya dan seperti biasa bacaan ini tuh sifatnya fun reading dan general reading jadi bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik dengan orang yang kalian fokuskan di sini terus jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa selalu dapat ramalan terbaru dari aku oke, earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini kartu kalian sudah terbentang dan kita lihat di sini orang yang telah membuat kamu patah hati dan kecewa seperti apa sih perasaan dia dua of one di sini dia sedang berpikir dan mengharapkan kamu masih mau kembali sama dia dan di sini dia hanya bisa memandang kamu dari kejauhan entah apa itu sebelumnya yang terjadi di antara kalian dan entah apa yang sudah dia lakukan kepada kamu sebelumnya itu tetap terlihat di sini ada rasa penyesalan yang dalam dari dia dan dia ingin kembali oke, kita lihat kartunya ya di sini ada five of swords five of swords di sini kalau aku lihat dia merasakan sesuatu yang tidak dia inginkan sebelumnya ya di sini ada rasa penyesalan ada rasa bersalah atas ego yang dia lakukan terhadap kamu padahal di sini kalau aku lihat kamu itu orangnya sangat penyabar kamu seorang yang mau menjaga hubungan namun karena seseorang yang egonya tinggi tadi dia ini orang yang kamu fokuskan karena egonya yang tinggi mau menang sendiri mungkin hanya perkataannya yang mau didengar saja di sini akhirnya membuat kalian jadi terpisah ya terus ada the chariot terus juga ada two of pentacles di sini terlihat saat ini dia itu bingung bingung sekali apakah dia harus balik dengan kamu atau tidak di sini aku lihat karena adanya rasa penyesalan tersebut tadi dari sisi dia di sini dia bingung karena masih apa ya masih ada rasa sayang yang dalam sama kamu karena masih adanya rasa cinta sama kamu dia bingung itu bingung karena apakah harus datang ke kamu atau tidaknya karena dia itu sadar dia sadar sudah membuat kekacauan sudah membuat kamu kecewa dan kata hati karena aku lihat egonya memang lumayan tinggi ya dari dia dan dia itu susah memisahkan antara ego dan rasa sayangnya terhadap kamu jadi memang dia sayang sama kamu tapi juga dia selalu ingin menang sendiri nah yang aku lihat sepertinya itu yang menyebabkan hubungan kalian tidak bisa bertahan lama di sini ada the justice dan kalau aku lihat di sini itu ada karma ada pengadilan buat dia dan dia sudah terima saat ini ada sebuah pembelajaran yang dia dapat dari kejadian yang telah terjadi sama kamu sebelumnya yang mana dia itu terlalu keras kepala dia tidak mau memikirkan bagaimana perasaan kamu tersakiti atau tidak kecewa atau tidak kamu yang dia pikir hanya tindakannya saja yang benar ya terus yang dia pikir selama ini apa sih yang dia sampaikan dia utarakan atau dia lakukan itu seperti tidak boleh diberikan masukkan dan sepertinya dia hanya ya sudah ini apa yang aku lakukan semuanya benar apa yang aku katakan ya kamu harus nurut seperti itu nah dengan adanya justice di sini aku lihat dia sudah menyadari itu dia sudah benar-benar mendapat pelajaran dan dia akhirnya itu sadar tersadar benar-benar gitu akan kelakuan dan kesalahannya terhadap kamu terus di sini ada ten of cup ya tapi di sini kalau aku lihat ya sebenarnya kamu adalah kebahagiaan kebahagiaan dari dia ya di sini bahkan dia sudah berangan-angan untuk membangun hubungan yang ke jenjang yang lebih tinggi seperti katakanlah dia itu sudah berangan-angan ingin membangun keluarga dengan kamu untuk bersama dengan kamu selamanya aku lihat ada impian dia ke arah sana kuat banget apapun yang telah memisahkan kalian apa karena itu adanya beda pendapat atau mungkin parahnya ada hadirnya orang ketiga tapi aku lihat dia itu begitu sayang sama kamu dengan sepenuh hati dia melihat kamu adalah orang yang tulus ya kamu itu orang yang sabar, tenang, dan stabil dalam menjalin suatu hubungan nah dia sadar dia paham, dia ngerti akan masalah itu tapi ya entah kenapa memang terkadang ego itu bisa mengalahkan rasa sayang tadi ya kadang-kadang memang banyak sih yang mengalami hal seperti itu jadi nggak bisa menstabilkan antara egois dengan rasa sayang tapi disini ada 2 of cup ya ada 5 of cup disini kalau aku lihat kamu tuh adalah soulmate nya dia dia tidak merasa tenang jauh dari kamu lihat di 2 of pentacle disini dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di satu sisi dia ingin kembali kepada kamu dia ingin menanyakan kabar kamu berkomunikasi sama kamu dan membuat kamu bahagia seperti biasanya seperti sebelum-sebelumnya namun karena mungkin karena tidak adanya komunikasi ya di antara kalian disini 5 of cup ini dia merasa kehilangan dia merasa terpukul dia merasa terpuruk sekali di dalam hidupnya dia merasa kamu sepertinya sudah move on sudah merasa jauh dari hidupnya dia berpikir kamu kamu nggak peduli lagi sama dia seperti itu itu sebabnya dia merasa sendiri dan dia tuh bingung gitu bingung menghubungi kamu lagi atau tidak jadi ada ketakutan-ketakutan yang memang dia rasakan seperti itu jadi dia tuh maju mundur maju mundur aku hubungin nggak ya aku hubungin nggak ya takutnya kalau aku hubungin dia sudah ada pasangan lain move on jadi seperti apa gitu rasanya jadi dan kalau aku lihat jadinya disini dia hanya bisa melihat kenangan kenangan kalian bersama sebelumnya dan dia disini dia belum bertemu dengan orang yang seperti kamu yang bisa mengimbangi perasaannya dia disini karena aku lihat disini disini ya disini tuh ada keterikatan batin antara kalian berdua begitu kuat dan dalam disini sehingga saat kalian berpisah dia benar-benar merasa sedih sebenarnya begitu juga sama kamu sebagian dari kalian itu sebenarnya juga nggak mau berpisah sebagian dari kalian juga merasa sedih dan kehilangan jadi bukan hanya dia disini ya kalau aku lihat baik kamu atau dia tuh jika saling melukai itu ibaratnya sama aja seperti kalian melukai diri kalian sendiri disini nah dia nggak tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya sekalipun sebagian dari mereka mungkin ada yang sudah berpasangan lagi ya namun dia nggak ada merasakan atau nggak mendapatkan chemistry yang sama seperti saat dia bersama kamu para earth sign taurus virgo dan capricorn ya jadi dia nggak dapat feelingnya gitu mungkin dia sudah mencoba sebagian dari mereka ada yang mencoba move on mungkin udah bertemu dengan pasangan barunya atau dengan gebetannya tapi dia belum menemukan rasa nyaman atau matchnya sama orang-orang baru tersebut terus disini ada four of sorts kalau aku lihat disini kalian ya taurus virgo dan capricorn sebagian dari kalian sedang mengistirahatkan diri kamu sedang mericas lagi pikiran kamu untuk tidak ingin tidak ingin terjadi kesalahan yang sama untuk hubungan yang selanjutnya ya kamu memilih fokus pada diri kamu sendiri saat ini dan kamu banyak melakukan hal-hal positif terus disini ada queen of one queen of one aku lihat disini hanya kamu ya dalam pikiran dia dalam hatinya itu hanya ada kamu yang bisa buat dia bergairah taurus virgo dan capricorn ya yang bisa membuat dia tuh merasa tertarik untuk menjalin hubungan asmara walau mungkin di luar sana banyak ya orang-orang yang menyukai dia dia bahkan dekat mungkin namun dalam pikirannya hanya kamu disini yang bisa benar-benar membuat dia bahagia terus disini ada six of sorts ya six of sorts disini dia tuh ingin datang pikirannya sudah keras ya sudah kuat dan sudah matang untuk datang kepada kamu namun yang aku lihat disini ada ego masih ada ego yang menghalangi dia seperti masih ada rasa takut atau gengsi ya sama kamu mengingat konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya jadi itu tuh membuat dia jadi merasa ragu dan bimbang sehingga dia hanya melihat-lihat kamu dari kejauhan seperti itu sementara di satu sisi itu dia kangen banget sama kamu dia merasa kehilangan atau dia masih merasa terpuruk dalam rasa sedihnya terus disini tuh kalau aku lihat endingnya ya memang dia akhirnya tuh benar-benar tersadar ya terkait dengan apa yang telah terjadi sama kamu sebelumnya sama kalian sebelumnya kenapa dia melakukan hal itu disini dia sangat menyesal seperti itu karena six of shock disini tuh seperti tadi yang aku bilang ya disini dia ingin menuju kepada kamu dia ingin benar-benar kembali kepada kamu dan memutar haluannya yang mana tuh sebelumnya dia dia sempat berpikir ingin jauh dari kamu ingin move on dari kamu tapi dia langsung berubah haluan di pikirannya dan di benaknya itu karena telah tersadar akan berartinya kamu dalam hidup dia walau terlihat apa ya sepertinya dia ingin pergi tadi tuh ingin benar-benar move on dari kamu tapi di dalam lubuk hati dia yang dalam di relung hatinya tuh dia gak bisa gak bisa lakukan itu menurut dia sudah tidak ada harapan lagi untuk dia hidup kalau tidak bersama kamu dan two of cup disini tuh memang ada memang ada kalau aku lihat ada spiritual dan ikatan batin yang kuat antara kalian sebenarnya yang gak bisa terpisah antara kamu itu yang membuat dia ingin berubah sehingga dia memang benar-benar ingin menuju kepada kamu walau sebelumnya dia bimbang dan dia hanya memandang-mandang kamu dari jauh nah earth sign semuanya kembali kepada kalian apakah kalian memang ingin kembali lagi kepada dia itu keputusan kalian jika tidak juga itu kembali kepada keputusan kalian karena kalau aku ya melihatnya itu sepertinya memang kalian tidak bisa terlepas disini ada ikatan batin yang kuat antara kalian mungkin kalian disini hanya butuh jedah untuk saling mericas pikiran dan hati untuk ke depannya lebih baik lagi sekarang kita lihat ini ya the bottom of the deck nya kartu kalian nine of cup wah ada the lovers ada patch of sword disini terlihat dia bahagia sama kamu ada cinta diantara kalian benar memang ada ikatan batin yang kuat antara kamu dengan dia namun disini terlihat juga dia hanya stalking kamu baik itu dari sosmed kamu atau mungkin dia menanyakan kepada teman-teman dekat kamu benar-benar aku lihat disini karena the lovers ya diantara kalian itu memang soulmed ya kalau aku lihat disini kalian ada ikatan batin tapi tetap seperti yang aku bilang tadi kembali kepada kalian lagi apakah Archime masih mau kembali atau tidaknya itu keputusan ada di tangan kalian karena hidup kalian kalian yang menentukan karena disini kalau aku lihat dia pun sudah tidak kuat lagi untuk bisa terhubung lagi dengan kamu dan aku lihat sebagian dari kamu juga begitu Taurus, Virgo dan Capricorn sebagian dari kalian memang benar-benar juga masih sayang sama dia masih pada ingin kembali tapi hanya sebagian ya mungkin sebagiannya yang sudah berhasil move on juga banyak sekarang kita lihat dari kartu Denormannya disini ada The Garden Archime disini kalian itu adalah orang yang tenang orang yang suka damai sabar dan jujur ya jadi apapun yang memang kalian lakukan pada nantinya itu adalah yang terbaik karena kalau di sisi lain aku lihat di gambar ini adalah menandakan suatunya adanya suatu pertemuannya jadi mungkin tidak ada salahnya kalau kalian ingin bertemu membicarakan hal itu karena disini kan kalian memang terlihat orangnya sabar dan tulus ya siapa tahu ada perubahan yang baik disini ada The Dog berikutnya ada sebuah kesetiaan jadi memang kebanyakan dari kalian itu Paulus Virgo dan Capricorn memang masih pada setia ya jadi memang benar dari kaitan kartu tadi kebanyakan dari kalian itu memang masih saling menunggu satu sama lain gitu cuman mungkin karena ego tadi rasa ego yang besar antara siapa dulu yang mau duluan itu yang membuat kalian akhirnya jadi sama-sama jedah seperti itu karena disini ada kesetiaan disini ada Clover atau Semanggi disini juga menggambarkan ada kebahagiaan akan ada awal yang baru ya mungkin dengan kembalinya kalian akan memulai sesuatu dan melupakan yang lama atau membuat kalian jadi intropeksi diri dan memperbaiki hubungan yang telah berlalu itu juga bisa jadi tapi juga disini ada melambangkan tentang awal yang baru ya tentang kebahagiaan bisa jadi juga kalian akan menemukan orang yang baru dan jauh lebih membuat kalian bahagia seperti itu oke Artsign Taurus Virgo dan Capricorn aku rasa cukup sampai disini bacaan kalian apa sih perasaan orang ini yang sudah kalian fokuskan apa perasaan dia setelah kalian putus setelah kalian berpisah seperti itu jadi saya kembalikan aku kembalikan lagi apapun pada nantinya keputusan kalian itu adalah memang ada di tangan kalian baik itu kalian mau melanjutkan hidup kalian move on atau memang kalian mau balik lagi memberi maaf kepada dia mantan kalian itu semua kembali kepada keputusan kalian Artsign semoga bacaan kali ini bermanfaat dan resonate buat kalian ya bye bye